Terima kasih. Saya bilang nggak usah pergi. Awalnya gimana pas mau ngajak nenek biar diam di sini? Nenek nangis. Ketemunya gimana? Atau emang sering udah ketemu? Udah sering ketemu. Kata orang-orang, ibunya ya? Buat, anggap aja ibu kita sendiri. Itu. Amirin air, kalau lagi nggak jalan, airnya buat dia mandi, buat dia buang air, kan? Katanya ada cucu, itu cucu ibu? Cucu saya, yatim piatu. Dari umur dua tahun, saya urus. Sekarang udah gede juga? Udah, udah SMP. Dari TK, saya TK-in terus ke SD ke SMP. Tapi luar biasa ya, maksudnya punya niatan mulia, udah ingin ada rasa berbagi, walaupun nggak dengan materi, tapi udah punya niatan pengen ngerawat. Luar biasa loh ibu, semoga diganti sama Allah ya. Luar biasa melihat perjuangan ibu Tati, walaupun dengan kondisi seperti itu, begitu tulus, kasih sayangnya ingin merawat dan menampung nenek rupanya. Nenek ada yang mau disampaikan nggak ke ibu Tati? Udah dua tahun lebih dirawat sampai sekarang, Alhamdulillah ngurus. Coba kalau nggak ada ibu, siapa yang ngurus nenek, siapa yang mau ngasih makan, ngasih ini ya, mau bilang apa? Makasih Tad lo ngurusin gue ya, cuma sama ibu. Berdoa, Nek, jangan putus. Kalo malem dia mainkan pasbit, dia beli doa. Nenek nyariin dulu, Mbak Kantip. Kata kalau malem belum pulang jam 7, dek, ibu nyari takut dibawa kantip ya, biar hujan pakai payung, ibu cari kemana. Lu nyariin emak lu aja, itu biarinin, eh nggak boleh begitu, kata saya gitu, kasihan. Saya bawa payung ke sana-sana. 78 tahun udah harusnya tinggal diem di rumah. Oh emang benar, enggak mau deh, maunya jalan, enggak betah gue. Udah istirahat gitu ya, tidur. Udah bangun dulu. Udah bangun dulu deh. Sop, sini. Kasian mau istirahat, jadi mau istirahat dulu, karena udah dari pagi. Biasanya gue udah istirahat beberapa kali, tidur, lalu tinggal gitu. Semoga amal baik ibu dibales sama lo. Terus juga kebetulan Iki bersama tim Netif itu udah nyiapin ini, walaupun nggak seberapa, tapi jangan dilihat dari harganya. Tapi seenggaknya niatan Iki berbagi rizki untuk Nenek. Ini ada baju baru semuanya, semoga bermanfaat biar bisa dijual lagi sama Nenek. Nenek, nih ada baju baru, buat dijual nih. Kurang apa? Makasih, sama-sama. Buat dijual ya. Buat dijual udah simpen dulu. Iki dan tim berbagi rizki sengaja memberikan hadiah baju baru. Dengan ini Iki berharap Nenek bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Ini rumah sendiri, alhamdulillah udah rumah sendiri. Tapi di bawah adik saya. Terus juga sempat Iki denger infonya tuh kalau suka ngurut juga ya? Iya, ngurut. Terus ibu dagang, kalau malem itu dagang bareng-bareng bekas, anak ibu yang nyarpis. Nenekmu hebat ya, dari pagi, sore, nggak pegel-pegel. Iki padahal saya, padahal cuma sedikit bantu gitu, udah pegel-pegel. Udah ulutin aja, ibu. Nggak apa-apa ini, aduh. Nggak apa-apa. Kenapa, emang? Emang udah berapa lama ini ngurut? Dari tahun 80, ibu. Ibu kan umur udah 66. Itu dapet berapa? Seharinya, ya paling kalau lagi ada tiga orang, kalau enggak ya. Tempung tiga orang, tempung satu, tempung-tempung enggak, tempung-tempung enggak ada. Tapi yang itu kan buat makan nih, setiap hari ya dapet aja. Kan makan dagang-dagang sekalian, ibu. Tapi ini tuh baru atau mau diperbaiki dulu? Perbaiki, kan beli ronsokan, kita dandamin, kita cuci. Dapetnya berapa, ibu? Ya, kalau laku lagi ada laku dua. Berapa? Satu barang gini, 100-75 gitu. Biasanya tuh jualan sama siapa? Amanah, ibu. Ya. Maaf ya. Jadi tadi tuh kita sempat lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang teriak di bawah. Kayak mungkin komplain gitu. Karena kan yang dijual adalah barang bekas, yang diperbaiki, yang nantinya dijual kembali. Dan kayaknya ada yang komplain dengan barangnya. Dan kayak gini tuh bisa dilihat, jual kayak ada sound system, terus kayak DVD player yang udah rusak, diperbaiki, dijual lagi. Berarti, wah, nyonya sih. Tadi diperbaiki, tapi kan pas banget. Pas banget. Pas banget, ah. Bersyukur. Nah, bersyukur aja ibu, mah. Bagaimana yang kuasa aja. Alhamdulillah, ih, luar biasa. Kalau orang kuasa, udah kita mesti begini, apa-apa kita siap, ya kan? Nggak ada penyakit apa-apa. Alhamdulillah, sih. Ibu mau jualan, Niki? Mau ikut nggak? Jualan di pasar, eh, apa di Jumatah. Jualan hitam. Jualan ini semua? Iya, semua. Yaudah, kita mau beres-beres dulu? Beres, iya. Oh, boleh? Ayo, ayo. Sekalian pamit. Nenek. Kayaknya udah istirahat, neneknya. Kasian. Yaudah, kita putihkan. Ayo, ayo. Ini jadi hari luar biasa buat Niki, karena bisa bertemu dengan sosok yang sangat bisa menginspirasi buat Niki. Jangan pernah ada keraguan di saat kita ingin membantu kesesaman, karena Tuhan tidak pernah tidur, dan akan menggantikannya dengan hal yang lebih besar lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!